Terima kasih karena Bu Penny saya perhatikan dari awal rapat, dalam setiap rapat itu memperhatikan dengan penuh. Kalau Pak Menkes kadang-kadang main HP, kadang-kadang sibuk sendiri gitu. Anggota bertanya Pak Menkes mungkin lagi di mana pikirannya gitu. Mudah-mudahan sih lagi kerja. Pak Menteri bisa nggak nih ngatasi masalah vaksin? Kita juga mau lihat. Sama-sama ini jadi masalah kita bersama. Anggaran itu kan rasanya itu kok kurang realistis ya. Masih sangat diawang-awang. Anggaran 2022, Bapak mau pindah ke 2021. Kita aja pemerintah dan DPR belum bahas. Kecuali ini nanti pakai anggaran khusus. 69% dari 84,3 triliun tuh udah sampai mana? Artinya itu harus dapat perhatian serius juga dari Pak Menteri. Jangan sudah jadi kebijakan tapi semuanya tuh tidak jelas. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya tersilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung. Agenda rapat hari ini sesungguhnya memang sangat penting. Terutama juga saya harapkan hasil dari keputusan rapat ini nanti dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sehingga berita itu tidak menjadi simpang siur. Mengingat komisi kita mempunyai mitra kerja yang sekarang justru bertanggung jawab menyelenggarakan vaksinasi COVID-19. Sebagai salah satu kegiatan yang memang kita patut berbangga Indonesia termasuk yang paling cepat dan tanggap untuk vaksin. Namun tentunya kebanggaan tanpa mawas diri apalagi melupakan urusan kesehatan yang lain pada akhirnya akan jadi blunder sendiri. Baiklah untuk yang pertama saya akan menyampaikan kepada badan POM, kepada Bu Penny. Terima kasih karena Bu Penny saya perhatikan dari awal rapat, dalam setiap rapat itu memperhatikan dengan penuh. Kalau Pak Menkes kadang-kadang main HP, kadang-kadang sibuk sendiri gitu. Anggota bertanya Pak Menkes mungkin lagi di mana pikirannya gitu. Mudah-mudahan sih lagi kerja. Atau lu kesana gua kemari gitu kira-kira. Nah jadi ini saya terima kasih karena kita datang di rapat, kita berbicara, kita saling betul-betul berbicara dan berdialog. Tidak hanya dengan suara tetapi dengan kontak batin dan mata ya Bu Penny. Baik, pertama untuk badan POM. Peran utama dari badan POM dalam vaksinasi COVID ini kan adalah pemberian emergency use ya EUA. Nah pertanyaan kami justru adalah sama dengan Pak Saleh mungkin untuk AstraZeneca. Nah AstraZeneca ini justru yang kami heran mengapa sementara di beberapa negara sekarang ini kontroversi bahkan Thailand menghentikan karena ada beberapa kasus trombolisis. Tetapi rasanya kok, kalau saya tidak salah ya, hanya dalam waktu satu hari ketika itu, ketika AstraZeneca bahkan belum ternyata, tolong kami dikoreksi kalau salah, karena berdasarkan catatan dan data-data yang kami coba cari, AstraZeneca belum dapat EUA dari FDA. dan badan POM seakan-akan dalam satu hari barang sampai di tanah air mengeluarkan EUA untuk AstraZeneca. Nah justru apakah ini rasa-rasanya ya, apa mungkin ada double standard mengingat AstraZeneca kok begitu cepat diberikan EUA, sementara kalau untuk vaksin dalam negeri dipersulit. Kalau bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah kira-kira, jadi kesannya kan bisa menimbulkan sakwa-sangka, meskipun maksudnya tentu barangkali harus lebih saintifik. Karena dalam beberapa tulisan-tulisan, AstraZeneca ini bukan hanya belum dapat dari FDA, tapi banyak sekali, seperti misalnya dari FDA, CDC, advisor, itu say to expect a lot of question about AstraZeneca COVID-19 vaksin. Begitu juga di dalam NACI, di recommended use of AstraZeneca. Kemudian di Jerman, Germany restrict use of AstraZeneca. Kemudian the UK reports more blood clotting cases in people who receive the AstraZeneca. Artinya negara-negara maju penghasil vaksin pun, walaupun mungkin tidak semua, tetapi banyak saintis yang mengatakan keberatan. Di samping kita juga agak sedikit donjang-ganjing dengan masalah fatwa halal dan sebagainya itu, tentunya kami ingin bertanya. Saya harap ke depannya, ini juga menjadi satu bagi kita, katakanlah mungkin kita harus mawas diri, bahwa tidak semua yang kemudian dihasilkan negara luar, otomatis bisa begitu saja kita terima. Karena ternyata ini kan masalahnya baru kemudian. Nah, mengapa ini bisa, EUA-nya bagaimana prosesnya sebetulnya? Apa yang diambil? Mengingat begitu banyak negara lain, yang kemudian mengeluarkan, katakanlah objection terhadap AstraZeneca ini. dan kemudian juga adalah, yang kami ingin sampaikan adalah, untuk Kemenkes, sekarang ini untuk Kemenkes. Pak Menteri, karena saya hari ini datang, karena kita rapat ya Pak Menteri ya, kalau tadi mungkin, kalau saya sih memang sengaja, saya panggil aja dulu Pak Menteri, supaya kita saling bertatapan. paling tidak mengingat gitu. Sebenarnya teman-teman banyak yang menitipkan ke saya seperti itu, karena merasa gak dilihat Pak Menteri katanya. Jadi, sekalian aja melalui saya. Mau Bu Putih udah ngangguk-ngangguk, Pak Saleh, udah akhirnya nengok juga dia. Jadi, saya mewakili teman-teman nih Pak Menteri ya. Nah, ini kami ingin bicara. Yang pertama ya Pak Menteri, ini kan permasalahan suplai vaksin ini, diantaranya kan adalah suplai melalui skema Kovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Yang pertama itu kan ada keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107, Menkes 619 tahun 2021. Tadi Pak Menteri bilang belum tahu harganya. Tapi dalam keputusan Menteri, itu kalau saya tidak salah, di mana Menkes itu kan halnya ini kan mengenai besaran harga vaksin itu sudah ditetapkan dalam keputusan Pak Menteri sendiri. Butir satunya menetapkan besaran harga vaksin melalui penugasan PT Bio Farma dalam pelaksanaan vaksin Corona tahap ketiga tahun 2021, sekaligus buat teman-teman, dengan harga pembelian vaksin di produksi. Bio Farma sebesar ada harganya, Rp1.339.000 sekian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian ini nanti ingin berubah? Mengingat, kita sudah merumuskan anggaran tentunya berdasarkan asumsi-asumsi, jadi tidak asal buat juga. Di mana proyeksi anggaran kita itu untuk vaksin adalah sebesar Rp54 triliun. Memang betul, Pak Menteri, kita itu ada anggaran buat Sinovac, dan ada anggaran kalau tadi AstraZeneca itu hanya digeser dari 2021 pindah ke 2022, kemudian yang 2022 dicoba dengan Sinovac. Saya hanya ingin mengingatkan, ini tidak segampang yang Pak Menteri tadi katakan, oh ini kan hanya kita belum mencapai baru pembicaraan, ini anggaran loh. Anggaran itu kan rasanya itu kok kurang realistis ya. Masih sangat diawang-awang, anggaran 2022 Bapak mau pindah ke 2021, kita aja pemerintah dan DPR belum bahas. Kecuali ini nanti pakai anggaran khusus. Karena ini kan perubahan. Seharusnya rencananya AstraZeneca 2021 mau dipindah jadi 2022. nah satu catatan. Catatan kedua untuk GAFI GAFI katanya tadi gratis 13 juta tiba-tiba sekarang baru 1 juta apa berapa juta yang lainnya juga masih dalam mimpi akan atau baru akan. Berarti kita belum tahu juga kalau ini harus gimana. Bagi kita yang penting kan harus ada. berarti apa kita harus beli. Kalau beli akan terjadi perubahan anggaran. Kecuali meskipun misalnya anggaran AstraZeneca yang 2021 karena dia mundur ke 2022 akan dipakai untuk membeli GAFI yang kita gak jadi dapat gratis. Akan terjadi juga perubahan. Nah postur anggaran untuk berubah nomenklaturnya seperti itu itulah yang saya maksudkan tadi tetap akan menjadi catatan kita harus rapat bersama karena itu kan berubah. Terjadi perubahan perpindahan penggunaan lah. The money will be there tapi penggunaannya menjadi berubah. Nah itu yang artinya kita kan harus ada besaran dari 13 juta GAFI baru masuk sekian juta yang tidak pasti berapa itu harus gimana nasibnya? senangnya Pak Saleh Nah jadi makanya saya dengarkan Pak jadi artinya disini yang saya maksudkan tolong untuk anggaran ini menjadi sangat serius karena ada ketidakpastian satu perubahan GAFI dari sekian juta menjadi berapa tidak tahu kalau harga kita ngikutlah yang penting dapat satu dari GAFI dan yang kedua juga dari Sinovac itu sendiri dan AstraZeneca apakah akan jumlahnya seperti itu concern kita adalah kita percaya effortnya Pak Menteri tapi seperti apa? karena apa? jujur saja Pak Menteri Pak Menteri ini ada dan pertama diangkat untuk kita mendapatkan satu yang positif bahwa Indonesia dianggap kita berhasil dengan mulai vaksin tiba-tiba ketika ini bermasalah kemudian bagaimana kita mau lihat juga nih ini tantangan yang baik nih buat Pak Menteri Pak Menteri bisa gak nih matasin masalah vaksin kita juga mau lihat sama-sama ini jadi masalah kita bersama tetapi saya juga ingin ingatkan kemudian yang kedua jadi tadi kalau kita keluarkan risiko GAFI berapa yang harus kita tutup? kenapa? karena semua ini akan jadi perhitungan herd immunity kalau kita tidak pasti dari GAFI berapa kita tidak pasti Sinovac dan yang lain ini bukan kita cuma mau bicara anggarannya tapi masalah herd immunity-nya karena yang sekarang kita lakukan kita bangga kita tahap pertama sudah sekian-sekian itu baru 4,5% 4,5% dari 180 sekian juta penduduk Indonesia yang divaksin kita boleh senang tapi harus waspada artinya masih sangat besar uncertainty tentang herd immunity yang menjadi tujuan dari kita bersama yang dicanangkan persennya itu adalah program prioritas nasional itu yang ditanya Pak Saleh tadi 69% dari 84,3 triliun itu sudah sampai mana? artinya itu harus dapat perhatian serius juga dari Pak Menteri jangan nanti vaksinnya tiba-tiba bermasalah program nasional pengiriman pengiriman ini kan ke daerah-daerah juga transportasinya kalau saya tidak salah itu kan juga dilakukan oleh Bio Farma nah ini kami juga banyak dapat laporan jadi untuk daerah-daerah kan sekarang saja juga banyak yang terlambat awal-awalnya karena diberitakan TV nampaknya bagus-bagus saja nah ini akhir-akhir ini banyak keterlambatan apa yang menjadi hambatan apalagi di daerah kepulauan-kepulauan dan yang lain-lain saya harap transportasi ini bisa diatur jadi saya ingin tahu berapa kemampuan produksi per hari dari Bio Farma untuk memproduksi vaksin COVID-19 dan peran kegiatan pendistribusian vaksin ke daerah baik program pemerintah maupun yang tadi ditanyakan bagaimana dengan vaksin gotong royong karena kan itu juga katanya nanti lewat Bio Farma ini jangan sudah jadi kebijakan tapi ya semuanya itu tidak jelas mungkin itu saja pertanyaan dari kami terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh